Sahabat Al-Husnah, kita mau masuki pelajaran ke-14 mengenai isim yang majerur Salah satu kaedah dari isim yang di majerur adalah ketika diawali oleh huruf jar Sebagaimana di dalam kaedah ke-22 di dalam buku Nahul Wadih ini Isim, itu menjadi majerur apabila didahului oleh huruf-huruf berikut Uruf-huruf ini disebut dengan huruf jar, yaitu min artinya dari ila artinya ke menuju an artinya tentang ala artinya di atas fi di dalam bi dengan li untuk kita lihat contohnya di sini ada min, kemudian bertemu dengan alif lam as-sama asalnya as-sama'u menjadi minas-sama'i ya di majerur tandanya dengan kasroh ya di majerur tandanya dengan kasroh nomor dua ya ti as-samaku minal bahri ya ti as-samaku minal bahri disitu juga ada minal bahri kemudian nomor tiga sa'al jaisu ilal maidani ya ilal maidani ini jar dan majerur yaitu huruf jar dan isimnya di majerur ya begitu pula yang selanjutnya yang diawali dengan huruf jar maka setelah huruf jar pasti ada isim yang di majerur ya insyaallah silahkan bisa diperhatikan contoh-contoh yang lainnya anak bacakan kalimat-kalimat yang di majerurnya ya selanjutnya tadi anil hisani ya kemudian ada anil tifli alal ma'i alal ardi filbustani fisijini bisikini bisuyufi lisa'iki lilkhazanati ya jadi bisa diperhatikan ya setelah huruf jar setelah itu ada isim yang majerur disini tandanya dengan kasrah ya syukran jazakumullahu khairan selamat menikmati selamat menikmati